Intro Oke, welcome back to Mopidara, Ngobrol Pagi with Judar and Nia Dan sekarang kita langsung ngomongin tentang film barunya mereka Film barunya Rumah Kentang Rumah Kentang Ini nanggung ya? Nanggung tuh rumah Seremnya horornya gitu, rumah itu pasti kentang Makanya horor-horor nggak enak banget ke rumah Kentang nih Nah itu rumah kentang sendiri, Kak Tian sama Kak Luna Akhirnya jadi pake kak sekarang Shootingnya berapa lama? 35 hari kurang lebih Mereka 36 hari Kita 32 ya? Kita 32 Pake reading, itu termasuk reading nggak? Reading 3 minggu Reading 3 minggu? Iya lama ya Cepet lagi, biasanya lebih kemarin Biasanya sebulan Itu kalo Aluna jadi apa, Tian jadi apa? Jadi istrinya Tian, Sophie sebagai ilustrator dari novelnya Adria Oh itu gimana, Kak? Ilustrator tuh maksudnya berarti gambar-gambar Ternyata gue penulis novel, dia tukang gambarnya Gambar emang kamu udah bisa gambar? Enggak dong Tapi ini juga aktif Ternyata dulu nggak apa, tangan orang gitu Tangan orang Tangan orang ya daripada? Bisa lah, cuma sesuatu Asir-asir Asir-asir aja Kalo Tian jadi apa? Gue jadi penulis novelnya Dia jadi istri gue Kita kerja bareng bikin buku Nah jadi ceritanya Gue namanya Adrian, dia namanya Sophie Kita punya buku, biasanya ada buku horror Cerita horror Tiba-tiba bukunya nggak laku Karena pembacaannya udah bosen sama cerita yang biasa kita tulis Berdasarkan diinterview orang Oke, jadi akhirnya? Akhirnya kita disuruh bikin cerita berdasarkan pengalaman kita sendiri Narasumbernya sendiri? Narasumbernya harus mengalami sendiri Akhirnya ya Terus cari ilhamnya kemana? Ke rumah kentang? Masih yoi Asal-masalnya Itu tuh Filmnya sendiri jadi bercerita tentang itu Si Adrian dalam itu Terjadinya kenapa rumah kentang di semua rumah kentang? Makanya udah begini Jadi terkuat lah misteri Kenapa itu namanya rumah kentang? Shootingnya di Jakarta aja? Atau ada di mana-mana? Jakarta justru nggak ada Cibugur Sentul Bogor Penga Pengalengan Nah itu stay disitu apa pulang balik Jakarta? Kalau Bogor pulang balik Kalau pengalengan ya Kita pulang balik terus ya Rucoli pengalengan Pengalengan sama Iya pengalengan doang yang hidup ya Yang hidup tuh nggak pulang-pulang berapa lama tuh Kak? Dua hari Oh dua hari aja Gua masih aman Siapa? Siapa? Udah nanya Eh ini ada ginam-ginam nggak? Gua masih izin nih Iya lah Punya anak Anak gua nyariin Tiap hari Ya nyariin dulu Ruman anak Kalau selain Kak Luna sama Tian Siapa lagi yang main di film rumah kentang? Ada Bu Yayang Yayang Senor Terus Ini kalau main sama Bu Yayang Galak nggak? Enggak Kan Yayang namanya Yayang Penyayang Oh iya bener Yang? Bener banget Enggak, enggak Enggak, enggak Tapi tegas Tegas Aku pernah main sama dia Main apa ya? Kayak suster kesot ya Kelly ya Terus diceramahin Apaan? Aku misalkan ngomong Pake hati Ketika gitu Karena kelihatan kali kosong ya Jadi jangan diotak sama dimoto Pake hati yaudah ulang lagi Tiga-tiga kali kali kemerempuan-merempuan Kau diajarin sama dia Tapi bagus sekarang kan yang senior Senior Tegas orang Tegas kan? Oh iya iya Kadang juga ngajarin sih Nanti kamu gini Gini gitu Kan namanya juga senior ya Ada gunanya juga kan Kalau senior untuk ngajarin kita Yang lebih awal-awal gitu Terus ada hal-hal horor ya Ini wajar lah pertanyaannya Ada hal-hal horor Tapi janganin buat-buat ya Hal-hal horor yang di Kalau kita nggak ada Si anak-anak kita tuh ada Jadi malam-malam diketok-tok gitu Masih lagi di pengalengan itu Bagus ya Lebih banyak di jagain mereka 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 anak-anak Biar anak-anaknya aja Ngerasain Anak-anaknya aja Biasanya kita kalau shooting Ada satu pawangnya Pengawalnya Biasanya kan ada asisten-asisten Nah ini ada Asisten Pawang Pawangnya sama kamu terus pasti Makanya anak-anaknya Oh enggak enggak Tapi hari terakhir tuh gue sakit Terus dia bilang gini Tiba-tiba dateng Kamu ketempelan Oh iya Kayaknya saya sakit aja deh Gak lama percaya Kayaknya saya sakit di cafe gitu kan Kalau dia jawabnya nggak gitu Aku ketempel Teman-teman Teman-teman sama kamu Iya Kalau hantu Malas juga ya Coba terakhir tuh kayak gitu-gitu Jampurin gue Berat-berat gitu Kayak nggak enak badannya Emang nggak enak badan Karena udah suti-suti pagi Terus Tapi hari itu Agak aneh sih Sehari sebelumnya gue biasa-biasa aja ya Tiba-tiba hari itu Gini terus bilang Kamu ketempelan Oh iya pak Angkat-angkat pak Ritualnya gimana ngangkatnya Tapi dia Oh iya Oh iya Oh iya Terus dia kayak Ini beneran gak sih Aku nggak insensori sih kak Aku yang ketempelan Tadinya mau insensori gitu Tapi jadi-jadi nggak enak ya Cuma jadi kayak Kayaknya nggak sopan gitu Kalau bisa kak selamat Serius-serius gitu kan Oke Itu semain jadi yang senior aja Selain Ada Kang Epi 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 Terus Nambar ya Maksudnya kita dua Iya Sama anak Nambar Oke Nah itu ada nggak adegan yang paling ribet gitu ngambilnya Ya itu di pengalengan Dingin dong Ngapain emosi Ngapain emosi Bajunya baju begini Lu harus udah gitu ngapain Emosi Karena anaknya ditemukan Jadi itu di atas gunung Ada kebun kentang Iya banget Jam 6 sore Oh enak sejuk Wah sejuk gitu Jam 3 pagi sampai 5 derajat Oh gitu Itu dingin banget Dingin banget Kayak bener-bener parah sih Kru tadi pakai jaket Kita kan pakai kostum Dingin banget Dingin banget Terus nggak pakai sepatu Nggak mau lagi Pakai sandal Oh gitu Terus itu aja yang paling Yang paling sulit Ya Yang paling nyiksa Paling nyiksa Paling nyiksa Paling nyiksa itu aja yang Ketik doang dong Berarti Apa? Karena namanya penama pada besar-besar Jadi sebisa mungkin Senyaman mungkin Ya soalnya kalo kita komplain Dan kalo kita kayak Ehh Itu jadinya gak one take okay Jadinya lebih lama Jadinya ya harus Gua harus bisa Oh one take okay tuh Langsung Langsung Ya Kalo ini Kalo ini Kalo ini Segerikan main film horor tuh Udah banyak Udah sering Tapi yang membedakan horor rumah kentang ini Sama horor-horor lainnya Yang lain nggak kentang Yang bedain sih Pasti beda cerita Beda lawan main Beda sutradara Beda senario Hantunya sama Kayak di film-film lain Pasti serem semua Namanya juga film horor Tapi udah liat Belum 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 Yakin ya Yakin nggak? Bagus Yang bener sih A jawaban Gua yakin sih Gua nanya sama Tian Yakin kan? Yakin lah Yakin lah Yakin dong Tapi kalo Tian ini Pertama kali horor Enggak gua kedua Kemarin sama Deluna juga Di PH-in sama juga Oh yang sebelumnya Film Sabrina judulnya Itu yang membedakan kalo Kak Tian Buat Sabrina sama Bedanya mungkin Yang sebelumnya lebih gori loh ya Oh iya Film horor yang sebelum itu Lebih action Lebih darah-darah Tusuk-tusuk Kalo ini lebih banyak dramanya Ya Ada dramanya Tapi horor itu lebih ke situasinya Terus kaget sekali Di langsung gitu Dikejar Apa gitu Itu tuh harus membutuhkan Sound yang sangat bagus tuh Kalo misalkan Dan ceritanya juga rumah kentang Orang kan udah tau nih Rumah kentang Tapi sebenernya apa sih? Rumah kentang kan jarangnya tau Gua juga waktu ini rumah kentang agak kayak Tau tapi nggak tau gitu Apa itu? Tapi pas baca ya udahlah gitu Oke nih kayaknya bagus Iya udahlah Oke ini kayaknya bagus harusnya bagus lah ya Ini mulai dong reka adegan Tuh liat aku kan yang nyuruh Reka adegan Males ya? Masih malet Dikit lah dikit Kak ada yang itu pas ngeliat hantu Ini aja deh ceritanya gue lagi gambar aja tuh Reka adegan Gini amat reka adegannya Kak liat hantu kak ceritanya Ada gak kak yang ngeliat hantu? Ada gak liat hantu? Ada Apa anaknya yang liat hantu? Ada kita Yang berdua adegan berdua terus lagi dikejar-kejar ngeliat hantu gitu Ada 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 ya? Mau gak reka adegan ceritanya aja lah Dikejarin mana disini? Iya Sini aja tapi gak usah lari gitu Aaaaaaah Emang gitu kak? Jangan gitu kak? Gue gendang anak kecil Gue gendang anak kecil Sarap Jadi gimana ya? Yaudah ada Lari Emang gitu? Pijan gitu gini Kenapa dia bawaannya gitu ya? Iya Oh gitu ya? Iya Coba kamu lari Aku ngelari gitu Tapi kalo takut gimana? Tahu gimana ya? Ayo Takut aku nih takut kayaknya Takut gak hilang dia? What? Oh takut kalo ini sih Takut lah Jangan bergagal lagi Iya Nah ini pada penasaran Pengen tau dong Asal-mu-asal kenapa namanya rumah kentang Iya Nasaran kan? Nah Tanggal 21 November Itu jawabannya Iya Nasaran banget Aku pun tidak tau Asal-mu-asalnya kenapa dinamakan rumah kentang By the way Ini rumah kentang di Bandung Ini yang di Bandung Jadi rumah kentang tuh ada banyak Ada yang di menteng Ada yang mau angsa Ada yang di Bandung Nah ini kita ceritanya Berdasarkan yang di Bandung Rumah kentangnya rumah kentang ya Ada dimana aja Pas lewat tuh bawa kentang ya Ini rumah kentang di Bandung Iya Ini rumah kentang yang di Bandung Berarti ini sebenernya cerita asli dong Cerita asli Kurang lebih Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Kalau ini ceritanya kita angkat jadi film Masih nanya apa disini Kita cuma main dong Pasti kan ditambah-tambahin lah di bumbu-bumbuin Supaya dramatis Iya Tapi cerita sebenernya Kenapa nama rumah kentang itu kejadiannya begini Terus dijadiin film ditambah bumbu-bumbu lah Ya Suami istri, anak, blablabla Oke ya udah Terima kasih Buat Kak Luna Dan juga buat Katian Udah ngobrol jadi akhirnya mengekak ya dari mulai sekarang ya Dan terima kasih juga buat temen ngopi yang udah dari tadi Temen link kita ngobrol Jangan lupa saksikan terus Kopi Darah siap hari Sabtu dan Minggu jam 10 pagi aja di TransTV Milik kita Bersama Thank you so much Have a good weekend Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!